Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama jirisan Baru aja tayang untuk episode ke 10, seru banget guys episode kali ini Nah aku mau bahas tentang preview episode 11 Nah barang-barang dari sang pelaku yaitu seperti jaring penangkap ular dan lainnya ini ditemukan di balik gerbang area yang rawan beruang guys Nah ketika Yunjo kembali lagi ke tempat itu dia bertemu dengan Kim Sol juga salah satu staff dari Gunung Jiri Oke disitu mulai mencurigakan guys Ternyata Kim Sol ini adalah salah satu warga yang dulunya tinggal di desa Jembatan Hitam Dimana semua warga dari Jembatan Hitam ini meninggalkan desa tersebut Apakah anak kecil yang ada di desa tersebut adalah Kim Sol dan ayah ibunya juga meninggal di desa tersebut Oke ketika Kim Sol meninggalkan Yunjo dia terlihat menggunakan sarung tangan seperti yang digunakan oleh si pelaku Dalam melakukan kejahatannya di Gunung Jiri termasuk juga ketika mendorong Li Da Won Sama persis apa yang digunakan oleh Kim Sol Oke ini sepertinya dia guys pelakunya Yunjo juga sepertinya sudah memiliki virasat buruk tentang Kim Sol Ketika beberapa saat Kim Sol pergi Yunjo kembali diperlihatkan tentang sesuatu hal yang akan terjadi selanjutnya Dan nampaknya juga ini perbuatan dari Kim Sol Oke selanjutnya ada Jo Dae Jin yang berkata di dalam penjara ini pada seseorang guys Dia berkata kamu tahu soal ini Nampaknya dia berkata dengan Yi Kang guys tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Jiri Ada fakta baru ternyata Jung Gu Yong ini juga mengetahui tentang hal sebenarnya yang terjadi guys Karena ada percakapan Sejak kapan kamu mengetahui tentang ini Oke fakta lainnya yaitu ternyata ketika Yi Kang dan juga Yunjo ini naik ke gunung ketika bersalju Di situ juga ada Jung Gu Yong Yi Kang mengatakan bahwa tidak hanya mereka berdua namun ada juga Jung Gu Yong Nampaknya Jung Gu Yong ini juga penasaran ya guys Siapa pelaku sebenarnya Ataukah dia sudah mengetahui pelaku sebenarnya yang meneror atau melakukan kejahatan di Gunung Jiri guys Ataukah Jung Gu Yong juga terlibat Kita juga masih penasaran tentang satu orang ini guys Oke di akhir preview diperlihatkan bahwa Yi Kang mengatakan Jika aku mengungkap siapa pelaku sebenarnya mungkin kamu akan sadar Nah di akhir preview ini diperlihatkan juga Yunjo akhirnya membuka matanya dan nampaknya akan segera sadar guys Pelaku sebenarnya akan segera terungkap juga Karena hanya Yunjo lah yang mengetahui dan melihat dia guys Si pelaku ya pastinya Oke deh episode minggu depan pastinya akan seru banget Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya